Annyeonghaseyo, sekarang nge-review drama Shooting Star sebelum itu Jangan lupa ya, follow Twitter dan Instagram aku Subscribe, like, dan komen juga ya Jangan lupa loncengnya biar update terus tentang drama koreanya Jadi ya guys, gue tuh nonton drama ini gara-gara ada si Yongde yang main di penthouse Dia tuh sekarang main sama Nuna Pantesan ya, di school 2021 dia nge-nge-nge-drama itu Karena emang di drama ini sih ceritanya menurut gue lebih bagus ya Di drama ini kita tuh kayak dikasih lihat Gimana hidup pikuk dari agensi yang terjadi Kalau pas artisnya tuh kena skandal atau masalah Even cuma berita kencan doang tuh bikin tim PR tuh harus bikin rapat gitu ya Nah, nge-nge-drama ini tuh gue jadi inget Sampai gimana imbasnya itu artis di mata orang-orang yang di luar agensi Atau di mata penontonnya dia lah atau fansnya Si Kim Soon Ho ini Menurut gue ya guys, dengan nonton drama ini Gue tuh ngeliat artis Korea emang harus memilih agensi yang baik Karena bakal terorganisir karakter itu artis Dan juga gimana cara menangani skandal si artis itu Dan ini beda banget sama di Indonesia ya Kalau di Indonesia kan apabila ada masalah Si artis maju untuk memberikan konfirmasi Sementara di Korea Kalau punya agensi bakalan agensinya menyelesaikan masalah Dan disini bisa dilihat Kenapa bagian agensi tuh lebih banyak bayarannya dibandingkan si artis itu sendiri Jadi biasanya artis itu dapet 20% Dan agensi tuh dapet 80% Pembayarannya gitu, pembagiannya Tapi gue ngeliat disini kerja seorang tim PR Artis di agensi itu bakalan banyak banget Dan ngurus tenaga gitu ya Bahkan si Hanbyol ini kan sampe gak bisa tenang pas kencan buta gitu Setelah udah telpon Karena tiba-tiba ntar ada skandal apa Yang ngebuat dia harus berurusan dulu dengan masalah si artis tersebut Kita tuh diliatin juga Seorang artis Tae Sung yang keliatan sempurna Bahkan superstar dengan sikap yang baik Selalu membantu Dia tuh sebenernya manusia juga loh Yang punya kekurangan Gitu Jadi Tae Sung ini harus menerima kenyataan dalam hidupnya Kalau dia tuh gak diakuin sama ibunya Dan dia harus bertemu dengan haters Bahkan menurut gue sesaing ya Yang bisa masuk ke dalam rumahnya Dan itu bener-bener menyeramkan banget sih menurut gue Konflik masalah sesaing ini menurut gue tuh Sebenernya artis itu gak melakukan suatu hal yang salah sih ya Si Tae Sung ini cuma nolak hadiah dari ibu-ibu yang menurut gue doyan banget Berondong gitu Jadi dia suka ngasih-ngasih tuh hadiah gitu Tapi akhirnya dia malah nyerang Tae Sung dan nyerang mentale juga Itu menurut gue Wah debak banget deh Tapi menurut gue sesaing emang seperti itu Menurut gue juga Artis itu kayak apa ya Di depan kamera harus Selalu tersenyum Tapi di belakang kamera ketika dia lagi marah Atau lagi sedih Dia menyimpan itu dong Nah terus manajernya itu ngerasa Kenapa sih lo gak mau senyum lo tuh Kayak muka dua banget gitu Ya namanya artis memang seperti itu gitu Tapi akhirnya manajernya kesel Malah jadi hatersnya dia juga Sebenernya ya gue agak-agak heran nih Sama orang-orang yang suka nulis bad komentar Atau haters sama artis Kayaknya mereka gak ada kerjaan aja gitu Kalau emang lo gak suka sama si A Kenapa lo follow Dan Mendingan kalau jadi gue ya Unfollow aja Dan kayaknya kalau lo nulis Suatu hal yang menyebalkan Tentang si A gitu kan ya Itu kayak lo ngasih Pahala lo ke orang itu kan Dan lo nambah dosa untuk diri Lo menurut gue sih buat apa ya Drama ini bukan ngebahas tentang kerjaan doang Tapi Ada Cerita pertemanan Hanbyul Kibum sama Si Hoyong ini gitu Jadi Si Kibum ini kan Emang seorang reporter Yang Dia tuh gak memanfaatkan situasi temennya tuh Sebagai Tim PR yang pasti tau dong Keadaan artis sebenernya tuh seperti apa gitu kan Dan dia tuh gak nyari-nyari info juga Tapi dia tuh mencoba memastikan Berita yang dia tulis tuh emang bener aja Disini tuh diliatin juga Gimana pengaruh seorang reporter Menuliskan sebuah berita gitu kan Makanya reporter itu Sebenernya harus memastikan Berita si artis tuh bener Jangan sampai salah Makanya dia berteman dengan Petinggi-petinggi agensi di Korea Gitu ya Dan dia dengan satu artikel aja Bisa ngebuat Dukungan publik Untuk si artis itu Atau si public figure itu Atau mendapat hujatan Sementara Tugas pengacara artis ini Tuh bener-bener ya Detail banget Dan dia harus emang smart banget Harus melihat Masalah itu Sampai ke kontrak-kontrak Apa yang Harus dibilang ke Public Dan itu gak berdampak Sama buat artisnya Pengacara itu turun tangan juga Disini Selain pertemanan Pekerjaan Ini Gue juga suka nih ya Love line disini Jadi Tae Sung itu tuh Baru bergerak Mendekati Han Byul Itu karena Si pengacara Suyuk ini Coba Ngedekatin Si Ketua PR ini Selain itu Ada juga Di bagian Manager artis Si Ho Young ini Memendam rasa Sama si Yo Sung Akhirnya Dia tuh Karena gak bisa Mengungkapkan perasaannya itu Dia Ngasih nama artisnya Sama Kayak Manager yang dia suka Jadi kan ada nama asli Ada nama panggung Selain tentang percintaan juga Disini tuh Kayak Ngasih lihat juga ya Pelajaran yang gue dapet Dengan ini tuh Dari segala Macam masalah yang terjadi Ada satu obat mujarab Saat Kita Mendapatkan masalah Yaitu Pelukan Seorang pria Seorang wanita Ketika punya masalah Dipendam sendiri Ketika kita punya orang yang Kita percaya Dan Kita sayang sama dia Kayaknya gak perlu banyak omong Cuma di peluk aja tuh Kayaknya Ngerasa Masalahnya tuh Lepas aja gitu kan ya Melupakan masalah aja Beban di pundak tuh Kayak lepas aja gitu Nah Di drama ini tuh Banyak banget yang namanya Adegan pelukan yang menurut gue Bagus Disini kita bisa lihat Dari Hanbyul Yang tau Tae Sung ternyata Punya masalah sama ibunya Dan dia tuh dateng Ke rumahnya Tae Sung Tanpa banyak tanya Cuma di peluk aja tuh Bikin Tae Sung tuh Nyaman banget Sementara dari kasusnya Si Yung Su Si manager senior ini Dia tuh kan manager Yang gak bisa cerita Ke siapapun Tentang masalah Si artis itu Karena ya Kalau emang Dia ngomong ke satu orang Kalau emang orang itu Gak dipercaya Ya bakalan Kesebar Tuh Privacy si artis Gitu ya Tapi karena dia punya Si manager junior Yang ngasih pelukan Yang ngasih pelukan Itu tuh kayak udah Udah nyaman banget Di pelukan itu Yang ngebuat dia Ya bebannya sedikit terangkat Si Menurut gue Setelah nonton drama ini Kita tuh jadi bisa ngeliat Pekerjaan artis Pekerjaan artis Dan orang-orang Di belakangnya itu Pendukungnya tim agensinya ini Dan kita bisa melihat Bagaimana seorang haters Atau sesaing Bahkan ajema yang udah Tua Udah kaya raya Tapi karena Hadiahnya itu Tolak sama artis Dan bikin dia jadi haters juga Gitu ya Menurut gue sih ya Gak perlu seperti itu juga sih Karena artis juga manusia Gitu ya Wajib nonton atau enggak Dari drama ini Menurut gue wajib Karena ini Dramanya simple Gak banyak mikir Lo sambil masak Juga bisa nonton Sebenernya Gitu ya Dan ini Bisa nambah Pengetahuan juga sih Tentang Seluk-beluk Agensi di Korea Oke guys Sekian bahasan gue Nonton drama ini Semoga kalian suka ya Terima kasih yang nonton Kamsahamida Sampai jumpa Di review lama selanjutnya Nyo ngasih yo